Gue punya pertanyaan simple, kalau disuruh pilih, lo bakal pilih iPad atau iPod? Lo bakal pilih iPod Touch atau iPad? Kalau lo tanya ke gue, ya gue bakal pilih dua-duanya lah, karena gue udah punya dua-duanya. Tapi kalau seandainya lo udah bisa beli dua-duanya, lo udah bisa beli iPad, lo bisa beli iPod Touch, lo bisa beli iPhone, lo bisa beli Macbook, kayaknya video ini nggak cocok, Joe. Video ini cuma cocok buat orang-orang yang pengen beli dari salah satu unit aja, yang kalau beli itu, anjir, gue rugi nggak ya? Cocok nggak sih buat gue? Oke, hal pertama yang bakal gue perdebatin adalah ukuran. Ukuran dari iPad dengan iPod ini, kayak bagaikan langit dan bumi, layar yang ada di iPad ini bisa nelen iPod Touch berikut dengan packingannya, dus-dusannya. Dan ya, yang ada di video ini adalah iPad Air generasi kedua, sedangkan iPad Air generasi terbaru seperti tampilannya yang lagi lo lihat ini. Ini adalah tampilan Home versi iPad Air yang ada di laman resmi Apple. Jadi lo bisa lihat sendiri, berbagai macam fitur-fitur baru, mulai dari peningkatan hardware, penambahan software, penambahan fitur-fitur dari sisi hardware dan software, itu jauh banyak berubah di iPad Air generasi terbaru. Gue di sini cuma pengen kasih tau aja, karena yang gue review adalah iPad Air generasi kedua. Jadi jangan lo jadiin patokan aja, tapi cuma sekedar iPad, comparing dengan iPod Touch aja. Just, itu aja. Nah, kalau dari iPod Touch sendiri, yang gue punya adalah generasi ke-6 yang kemana-kemana gue udah bikin video. Sedangkan generasi terbarunya seperti yang lo lihat di laman resminya Apple juga, ini laman Home-nya si iPod Touch. Dan peningkatan yang terjadi di iPod Touch generasi terbaru ini, kalau lo tanya dari sisi desain, itu mirror, sama, mirip. Yang gue lihat di sini adalah perubahannya generasi paling baru, dua kali lipat lebih cepat. Kenapa? Karena dia menggunakan chipset A10, ini gue suka banget, poin yang paling gue suka. Selebihnya, ya, B aja sih. Kayak, lo tuh kayak ngabisin duit gitu. Upgrade, tapi cuma nambah chipset doang. Karena nggak banyak hal yang ditambahin. Oke, gimana kalau seandainya lo beli iPad? Kalau seandainya lo beli iPad, apa sih yang bakal lo dapet? Jadi kalau lo beli iPad, yang bisa lo dapet adalah, jadi gini, kalau lo seandainya punya laptop, atau lebih baik apa lo udah punya Macbook, atau lo udah punya Macbook, gue nggak ngerekomendasiin lo bakal beli iPad. Kenapa? Karena iPad ini kayak cuman pelengkap entertain lo aja bakal jadinya. Jadinya tuh kayak cuman ngelengkapin kayak hiburan iseng-iseng lo aja. Karena apapun yang bisa dilakuin di iPad, bisa dilakuin di iPhone. Dengan screen ratio yang jauh sedikit lebih kecil. Bedanya itu aja. Dan kalau buat masalah kerjaan, gue jujur, gue lebih suka pakai laptop ketimbang di iPad. Tapi kalau buat mobility, jauh iPad lebih enak dibandingkan laptop. Tapi entah kenapa interface desktop experience itu masih belum maksimal terjadi di iPad. Mau iPad seri manapun. Dan kalau lo tanya bedanya iPad dengan iPod, kalau iPad itu desktop experience-nya jauh lebih baik. Jadi lo pengen browsing-browsing ala komputer, dan ngelakuin pekerjaan yang ada di laptop, lo pindahin ke iPad, itu masih disanggupin sama iPad ini. Tapi beda cerita, kalau lo udah punya Macbook, dan lo belum punya iPhone, saran gue kayaknya lo bakal pilih iPod Touch aja. Karena iPod Touch ini kayak hiburan tambahan lo aja, di samping device yang lo punya. Dan kalau ditanya soal fitur, jauh-jauh kalah sama iPad. iPad itu jauh lebih baik kedimbang iPod. Untuk dari segi fitur. Gue coba sebutin deh. Apa yang ada di iPod Touch ini bisa dilakuin semua di iPad. Tapi apa yang dilakuin iPad, nggak semuanya bisa dilakuin di iPod Touch. Contoh paling simpel adalah desktop experience yang bisa lo lakuin di iPad. Contoh, ada beberapa browser yang di mana kalau di dalam sebuah pekerjaan lo, atau beberapa browser lainnya, itu membutuhkan desktop version. Jadi ketika lo pakai desktop version di webnya iPod Touch, itu beda, nggak enak banget, enak banget. Dan itu sangat-sangat nggak gue rekomendasiin sekali. iPod Touch dipakai buat kerja-kerjaan. Jadi menurut gue, ya kayak yang gue bilang tadi, kalau lo udah punya MacBook atau lo udah punya laptop yang mumpuni dan lo udah punya laptop yang paling lo suka, nggak mesti MacBook juga, apa aja. Ya menurut gue, temen terbaiknya, salah satunya adalah iPod Touch, bukan iPad. Dan ngomongin soal kamera. Kamera yang ada di iPod, ini kayak 11-12 dengan yang ada di iPad. Jadi gini, mungkin sebagian dari lo, kalau belum tahu, gue ngomongin masalah, bukan masalah ya, ngomongin lebih dalam soal kamera ini, semoga jadi ini aja ya, kayak apa ya, bukan patokan sih, kayak jadi wawasan tambahan aja lah. Antara kamera iPod dengan iPad, itu basicnya mereka kayak 11-12, mirip. Tapi kalau kita comparing dengan iPhone, kamera yang ada di iPad jauh banget ketinggalan. Kamera yang ada di iPod Touch jauh juga ketinggalan dengan iPhone. Kalau kita lihat pixel kamera, misalnya iPod Touch atau iPad udah 8MP, tetap aja kalah sama iPhone. Ini contoh hasil jepertan dari iPod Touch generasi ke-6. Lo bisa lihat hasil warnanya dan lain-lain. Semua device yang foto di cahaya yang cukup, ruangan yang cerah, apalagi di device buat Apple keruak, itu sangat-sangat-sangat-sangat easy banget buat nge-capture gambar yang bagus-bagus. Tapi itu tidak bakal seenak ketika lo foto itu di ruangan yang lo like, cu. Seriusan. Foto epic, foto yang lo lihat ini tuh hanya di luar ruangan, gitu. Begitu juga dengan iPad. Produk-produk iPad yang bakal lo beli, kalau foto di cahaya yang cukup dan yang luas, terus bagus, ruangannya terang banget, sempit juga terang, sama aja. Hasil fotonya juga bakal cakep-cakep aja. Tapi ketika lo foto di dalam keadaannya low light, ya di sini nih perbedaannya. Fokusnya beda, ya kan? Frame per secondnya beda saat ngerekam video. Jadi kualitas kamera yang ada di iPod Touch itu, iPod Touch dengan iPad, itu kelasnya beda dengan iPhone. Meskipun sama-sama 8MP. Jadi mungkin buat sebagian lo masih beranggapan, wah iPod Touch itu udah 8MP, iPhone 6 juga 8MP. Jadi berarti sensor udah sama nih setara sama iPhone 6. Enggak, beda. Sensor magnet fokusnya yang ada di iPhone jauh lebih besar ketimbang yang ada di iPod Touch. Jadi grade kamera yang ada di iPad dan iPod Touch jauh di bawah iPhone, grade kameranya. Jadi patokan piksel itu gak ngaruh. Nah ini adalah hasil perekaman iPod Touch. Lo bisa lihat sendiri. Sama-sama 8MP karena perbedaan sensor, perbedaan modul kamera yang ada di iPhone 6 itu bisa naik frame jadi 60fps. Sedangkan yang ada di iPod Touch itu tidak bisa. Dan magnetic sensornya buat fokusnya juga jauh lebih kecil. Jadi sensor yang ada di iPod Touch jauh lebih kecil, iPhone jauh lebih besar. Meskipun sama-sama 8MP, sama-sama 5MP lah, bahkan dikomperin dengan 5S, kamera iPhone 5S jauh lebih baik ketimbang kamera yang ada di iPod Touch. Fokusnya jauh lebih main dan banyak hal lah. Banyak aspek, berbagai macam aspek kameranya jauh lebih baik ketimbang iPod Touch maupun iPad. Jadi kalau ditanya soal device yang lagi lu lihat ini, dua device yang lagi lu lihat ini, mereka benar-benar grade-nya beda sekali dengan iPhone. Mulai dari sistem hardware ya, penataan ya, semuanya beda. Peletakan baterainya jauh beda banget. Dan masalah kualitas gambar, kualitas speaker dan lain-lain, itu udah jelas ada standar tersendiri dari produk-produk Apple yang mereka jual. Tapi kalau mengingat ukuran size, jelas, baterai yang ada di iPad ini 7 kali lipat lebih besar ketimbang yang ada di iPod Touch. Jauh. iPod Touch 1043 mAh, iPad Air yang lu lihat ini 7000 mAh lebih. Jadi size yang besar ini memang nggak nyaman dipakai, tapi kalau lu seandainya butuh kinerja yang lama, baterai yang awet, ya iPad ini bisa ngejawab kebutuhan lu. Dan satu lagi, ukuran bongsor itu banyak banget benefit ya. Salah satunya adalah speaker. Lu bisa lihat lubang speaker iPad banyak banget. Dan itu tidak, bukan dan tidak lain adalah hasil speaker jauh lebih baik ada di iPad ketimbang di iPod. Mungkin banyak sebagian dari lu nganggap iPod ini adalah salah satu produk yang diciptakan untuk dengerin musik, fokus untuk ya, musik, musik, dan musik. Men, itu laku pada saat dimana belum ada aplikasi berbayar yang mudah dibayar, yang muncul di Indo. Sekarang udah petebaran, nongol, mau beli musik apapun, easy fucking to buy, enak lah. Dan itulah yang ngebuat salah satu iPod tidak laku. Dan kalau ditanya soal fungsi, gue jelas lebih milih iPad. Tapi balik lagi, kalau lu udah punya laptop, ya gue lebih sugest lo milih iPod sih. Tapi terserah sih. Nah kalau di iPad sendiri, kalau kita lihat sini, si pabrikan Apple itu sudah sebisa mungkin memaksakan si iPad ini enak buat dipakai buat kerja. Lu bisa lihat support Apple Pencil sekarang, dan lu bisa lihat juga transferring-transfering data jauh lebih baik buat dalam hal pekerjaan. Jujur kalau masalah transferring data, kalau masih dilingkup Apple, sesama Apple itu easy banget lah, enak banget. Dan menurut gue, iPad ini desktop experience-nya dapet. Lu bisa lihat sendiri nih, gambar animasi yang lu lihat ini. Ya menggambarkan iPad itu bener-bener dipakai buat kerja berat bisa, dan buat nge-game bisa juga. Ini lu bisa lihat. Anjay. Sombong banget. Pakai stick PS gak itu? Tidak. Pakai tiraku pada saat sini. dan sampai jumpa ke sini. Lihat sampai jumpa ke sini. .